Oke, kita akan melihat ini dan saya akan membacakan, setelah perhatikan baik-baik. Kita akan belajar beberapa hal pentingnya. Saya akan melihat, memperlihatkan para setelah gambar-gambar yang mungkin bagi setelah itu sangat mengeringkan. Tetapi itu ada di kita, Wahyu. Dan pemandangan yang sangat mengerikan itu banyak terjadi di kita, Wahyu. Tujuannya bukan untuk menakuti kita, tetapi bahwa kita semakin berharap dan semakin kuat di dalam iman kita untuk menghadapi zamannya, semakin menuju kepada kepunahannya. Jadi dunia ini tidak pernah lebih baik. Dunia ini akan menjadi lebih bobrok dan lebih hancur. Karena itu sudah dikuatkan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dan dengan sebuah makotak emas di atas kepalanya, makotak emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam. Sabit bukan sabit biasa, tapi dikatakan tajam. Di tangannya, sebilah sabit tajam di tangannya. Dan ayat 15, maka keluarlah seorang malekat lain dari baik suci. Dari baik suci keluar ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ini adalah Kristus, anak manusia. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Surah ini berkaitan dengan tahun Yobel, Yobelium. Berakhirnya segala zaman. Dikatakan sudah masak dan sudah harus tuai. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Kenapa? Sebab tuain di bumi sudah matang, sudah masak. Jadi ini tidak ditunda-tunda lagi. Ini sudah waktunya. Ayat 16, dan ia yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Tipanen. Bahasa kita dalam bahasa pertanian. Tipanen. Dan ia duduk di atas awan itu, menyabit, mengayunkan sabitnya, dan kemudian dituailah. Ayat 17, dan seorang malekat lain keluar dari Baik Suci. Ini yang kedua ya, dari Baik Suci. Di surga, juga padahanya ada sebilas sabit tajam. Jadi berapa sabit? Dua. Yang pertama, sabit dipegang siapa? Anak manusia, Yesus. Yang kedua, dipegang oleh malekat. Yang kedua, dan sabit itu khusus. Sabit yang diperuntukkan, bukan untuk orang-orang yang percaya, tapi sabit ini adalah sabit yang memisahkan dan mengumpulkan orang-orang yang melawan Tuhan. dari segala zaman, segala bangsa. Nah, suaranya di sini. Dan seorang malekat lain yang datang dari Mesbah, ia berkuas atas api. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malekat yang memegang sabit tajam. Itu katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Nah, kita akan pelajari semua nambang-nambang ini secara singkat. Dikatakan di sini, karena sudah masak itu. Lalu malekat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Jadi ini kedua kali sabit yang kedua. Sabit yang pertama, anak manusia. Selesai kan? Sabit kedua sekarang. Nah, tinggal apa? Tinggal yang tinggal. Tinggal. Yang tidak dipisahkan dengan sabit itu. Nah, sekarang sabit ini adalah sabit penghukuman, penghakiman akhirnya. Dikatakan dalam firman Tuhan. Lalu malekat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka ala. Kilangan itu, sudah kalau tahu, orang Israel punya gerinding. Gerinding itu lingdesan. Untuk meremukan. Itu besar. Batunya itu gara-gara hampir dua meter. Ada yang sampai lebih dari itu. Buah jaitun itu diremukan di sana. Terus. Dan itu memutar. Biasanya memakai kerbau, atau sapi, atau yang nurut itu. Dan biasanya, kita tahu ada kuk yang dikasihkan ke anaknya, anaknya nanti belajar, gelinding juga sama. Baik itu, anggur, buah jaitun, buah jaitun, itu dihancurkan di sana. Yang di sana. Apa artinya nanti kita akan pelajari. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Jadi bukan di dalam kota, di luar kota. Artinya apa? Surah itu di luar Yerusalem, dan itu ada di lembah Harmageddon. Nanti kita pelajari. Dan saya nanti usahakan, akan buat satu khusus tentang Harmageddon, dan nanti disiarkan di Youtube ya. Jadi ini ada beberapa planning. Planning. Maksudnya dikatakan, buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Anggur, mengalirnya apa? Kan air anggur? Enggak, itu lambang. Lambang darah. Darah apa? Darah orang-orang yang bajingan-bajingan, yang melawan Tuhan, yang anti-Kristus, semua ada di sana. Dan itu dihancurkan, dimasukkan, dan digiling. Dan airnya, darah itu, air anggur itu, akhirnya mengalir ke seluruh. Dan dikatakan di sini, tingginya sampai ke tekang kuda, dan jauhnya 200 mil. 200 mil. Setelah ini ada hitung-hitungannya semua. Tapi kita gak belajar tentang gemateria. Ilmu tabalah. Dan gemateria adalah ilmu perhitungan simbol-simbol yang ada dalam kitab orang Yaudi, termasuk yang kita miliki, Prisadian Lama. Dan mereka bisa menghitung satu persatu. Huruf mereka, dan juga kata-kata, serta angka, serta warna, dan simbol, mereka sudah terbiasa dengan bahasa itu. Dan kita gak memiliki itu. Kecuali orang masuk ke dalam ilmu kebatinan. Dan ilmu-ilmu yang kuno-kuno itu di Indonesia itu, itu masih ada. Baik itu di Kalimantan, di mana-mana itu ada. Tapi kita gak belajar itu. Oke, kita masuk sekarang. Masa penuhian surgawi, dan pelemparan ke neraka. Ada dua macam penyabitan. Dua macam penuhian. Dua macam panen. Kita lihat sekarang gambarnya dulu. Setelah kalau ada malekat, Tuhan petik malekat maut gitu kan. Malekat maut di Alkitab gak ada. Itu cuma karangan yang ada di Marvel. Yang Gor itu, yang lawannya Thor. Dia bahwa malekat yang membinasakan. Kalau di dalam dewa-dewa itu dewa siwa. Yang penghancur. Setelah di sini kita melihat bahwa anak manusia yang besar itu yang duduk di awan itu, itu yang ada di sulah ini. Ini lambang semua ya. Terus sabitnya itu besar. Karena sabitnya kan gak mungkin sabit yang biasa. Itu sabit yang mencakup seluruh orang, dan gak tau berapa juta-ratus juta yang sabit. Kita gak tau. Tapi itu dilihat oleh Yohanes. Dan malekat-malaekat. Dan bukan hanya mereka melihat. Nanti di akhir zaman, setelah kita lihat sendiri ini. Tapi asal kita percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak, setelah yang disabit. Kalau kita tidak percaya Kristus, setelah-setelah yang akan disabit dan dileporkan neraka. Kalau disabit pertama, setelah masuk dalam hadirat Allah bersama dengan Kristus. Berbahagialah orang yang mati-mati di dalam Kristus. 14 ayat 13. Kemarin saya sudah jelaskan. Dan itu ada di Nisan anak saya. Ditulis di sana. Ayat itu. Wahyu 14 ayat 13. Kalau surah ke Kukuran Pandu, yang di paling belakang itu, itu ada Nisan dan tulisannya itu. Kalau surah perhatikan di sini. Dan kemudian, kalau kita lihat, bagaimanakah kondisi rohani yang kemudian diperlihatkan dengan visi. Setelah fungsi visi itu adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dijelaskan, karena alamnya lain, dan dijelaskan dengan penglihatan, ataupun mimpi, dan semuanya. Lambang-lambang. Jadi bukan literal, kalau kita lihat sabit, ya sabit berarti Tuhan itu bawa sabit. Terus bagaimana ngasah sabitnya itu? Surah jangan pikir jauh-jauh. Karena ini adalah ilustrasi. Gambaran. Lambang. Jadi kuasa Tuhan yang begitu tajam itu, memisahkan seluruh orang-orang itu, baik kalau kita tahu bahwa, pedang itu ada yang bahwa pedang untuk penghakiman, ada pedang untuk memisahkan jiwa dan roh kita, pedang firman Tuhan, dan itu istilah-istilah yang bukan pedang-pedang itu. Itu yang bisa membelah, memberi pengertian, dan memisahkan kita bisa berpikir baik dan jahat. Nah itu di situ. Ya firman itu. Nah setelah di sini kita lihat yang kedua. Gambar kedua. Nah setelah, malekat yang membawa sabit itu, yang malekat yang kedua. Bawa sabit dan kemudian diminta malekat pertama, ayunkanlah. Dan waktu dia mengayunkan, dia ambil semua. Dan dikatakan bisa, pohon anggur ditebang, bukan buahnya. Nah banyak orang keliru. Pohon yang ditebang. Yuk silahkan. Pohonnya yang ditebang. Jadi pohonnya yang ditebang, dan bukan buahnya diambil, bukan, tapi pohonnya. Nah setelah kita lihat bahwa pohon arah, yang mandul, yang tidak berbuah, dan dikutuk oleh Tuhan, dan kemudian ditebang. Nah itu sama. Ilustrasinya, gambarannya, ceritanya sama. Nah setelah perhatikan baik-baik, jadi malekat ini membawa sabit itu, kemudian dia membelah itu. Dan yang lebih bagus lagi, saya mendapatkan dari komputer itu, dari AI, sesuatu gambaran yang merah itu. Malekat itu. Murkaala, itu warnanya merah. Jadi kalau kita marah itu, warnanya bukan hijau. Muka kita kalau marah kan merah. Kalau icu itu, mata duiter. Dan malekat yang dibawa itu, yang bawa itu, sesuatu sama ya. Ini gambaran-gambaran semua. Ini membantu kita untuk memperlihatkan pada kita, bahwa kondisi di akhir zaman itu, begitu malekat itu meminta, untuk mengayunkan, artinya apa? Sudah selesai waktu kesabaran Tuhan, dan sekarang waktu vonis, yang diberikan. Jadi semuanya saya hakim. Udah semuanya? Udah? Pembelaannya sudah? Sudah oke. Terbukti semua? Oke. Sekarang vonis. Nah ini vonisnya. Dok. 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 Jadi di vonis. Dan vonisnya itu adalah penghukuman. Pelengparan. Nasurah kita belajar. Yang pertama adalah awan putih. Seluruh firman Tuhan, mulai dari Daniel, ataupun Rasulah melihat Elia diangkat, dan Yesus naik ke surga, dan kemudian ada awan. Nasurah itu semuanya. Semuanya. Mengacu kepada anak manusia. Mengacu kepada Yesus. Mengacu kepada kemuliaan Allah. Bukan pada malekat, bukan pada siapapun. Tapi itu mengacu pada anak manusia. Seorang yang tua sekali. Anak manusia. Seorang yang sangat bijaksana sekali. Dan itu gambaran dari Kristofani. Penampakan Kristus di dalam penglihatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, setelah arti dari awan putih adalah kekudusan dan penghakiman. Putih itu artinya jernih juga. Jadi dia yang memisahkan. Kekudusan itu ada pemisahan. Penghakiman itu juga pemisahan. Dan mahkota emas menunjukkan kemenangan dan kemuliaan yang tak terkalahkan. Dan sudah dibuktikan dia penuh dengan kemuliaan dan tidak ada kesalahan pun. Dan kemudian sabit menunjukkan masa vonis dijalankan. Dan kemudian dilaksanakan. Penghukuman itu. Setelah ada dua hal disini kita pelajari adalah menuai gandum dan menuai pohon anggur. Jadi bukan buah anggur. Pohon anggur. Ada dua tuan. Jadi disini kita akan belajar hal yang paradoks dan juga hal yang kontras. Di dalam kitab Wai. Jadi kitab Wai ini banyak berkaitan dengan antinya. Jadi kalau gelap, terang. Kalau malekat maut, malekat yang memberikan kita kehidupan. Jadi berkaitan. Kontras. Jadi ada hitam, ada gelap, ada yang terang. Ada hitam, ada yang putih. Itu seluruh kitab Wai seperti itu. Nah kitab Wai dengan suratan Yohanes, dengan Injil Yohanes, sesudah itu mempunyai satu alur yang sama. Untuk memproyeksikan siapakah Kristus. Jadi iman di dalam Injil, para Injil ini yang menuliskan Injil, atau pengijil, surat empat itu yang menuliskan Injil, semua proyeksinya adalah kepada Kristus dengan sudut pandang, POV, POV, point of view. Sama. Tentang Kristus, tetapi keindahannya berbeda-beda dengan empat sudut yang sangat kaya. yang satu menunjukkan Yesus sebagai anak manusia, yang satu menunjukkan Yesus sebagai anak Allah, yang satu menunjukkan bagaimanakah Yesus sebagai hamba yang setia, yang satu lagi menunjukkan bagaimanakah Yesus sebagai Mesias bagi orang-orang Israel, dan itu Matthius, Marcus, Lukas, kita bersyukur jika ada gereja yang mengajar Kristus dengan setia. Salah satu keistimewaan dari gereja yang betul-betul mencintai Kristus adalah dia harus memberitakan Kristus dari kejadian sampai kita fahim. All about Christ. Dan itu adalah tulisan dari seluruh toko Westminster Theological Seminary. Dan saya pelajari itu hampir 20 tahun. Dan sampai hari ini Westminster itu punya satu seperti patronnya, satu pakem, tau pakem kan? Jadi kalau wayang itu punya pakemnya. Dan pakemnya itu adalah garisnya itu adalah all about Christ. Jadi seluruh rektornya, pemimpinnya semua dan semua harus memberitakan Kristus di dalam seluruh proyeksi yang ada dalam kanon Alkitab. Dan itu sudah dipatenkan. Jadi lulus dari Westminster harus mengajarkan Kristus dalam seluruh kitab suci. Dan mereka sudah seperti disumpah. Seterusnya itu inti daripada Puritan Theology. Puritan Theology itu core-nya itu adalah Christ Center. Shola Scriptura pusatnya di mana? Shola Fide pusatnya di mana? Shola Grazia pusatnya di mana? solidio gloria di mana pusatnya? Dikatakan Solus Kristus. Jadi banyak orang mengajar empat shola tapi gak pernah mengajar Solus Kristus. Saya juga heran. Kenapa gereja-gereja yang senang empat shola harusnya lima shola itu? Shola yang kelima gak ada. Solus Kristus dianggap apa? Sudah kenal. Oh Yesus sudah kenal. Padahal kamu belum kenal Yesus. Bagaimana saya kenal Yesus? Kamu pelajari Yesus dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Nah baru kenal Yesus. Waduh Pak pusing Pak. Kapan selesai? Mungkin mati aja gak bisa. Betul. Soalnya kita punya satu hati yang progres dan kita sudah diberitahukan bagaimana saya bisa kenal Yesus dengan cepat sesudah itu ada di dalam kitab Injil. Bagaimana mengembang dari kitab Injil? Ada kitab suratan. Bagaimana suratan? Ada kitab kejadian lama. Dan sudah diatur Tuhan semuanya. Jadi kita gak perlu waduh kan lama kejadian Pak baca aja belum. Kejadian wahyu belum baca saya. Setelah tenang saja. Kenapa? Karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Dan Tuhan tahu Tuhan memberikan bagaimana meringkasnya sudah dikasih tahu semua. termasuk dalam hukum Taurat. Jadi seluruh kitab perjanjian lama surat itu adalah berpusat kepada Kristus. Dan tidak ada satu kitab yang tidak menceritakan Kristus. Termasuk yang paling sulit. hidung hidung dan termasuk juga kitab yang lainnya Amsal. Setelah itu semua berpusat kepada Kristus. Kok bisa tahu Pak? Setelah pelajari dalam Lukas 24 Lukas 22 ayat 30 sampai selesai ayat 34 sampai selesai. Bahwa semua kitab suci mulai dari kitab-kitab nabi-nabi syair masmur dan sejarah semua menceritakan tentang aku itu Yusuf sendiri. Bukan orang lain. Dan saya mendapatkan itu kemudian mengubah seluruh daripada seluruh pelayanan saya. Kenapa? Karena saya melihat belum ada seorang hamba Tuhan yang punya hati seperti yang dijanjikan oleh sekolah Westminster yang hatinya itu Kristus yang itu utuh. Tidak terpecah tidak di diskon tidak utuh. Setelah kita pelajari oke kita masuk secara. Setelah kita melihat bahwa awan putih kita sudah tahu mahkota sudah tahu mahkota emas sapi tajam adalah masa penuai dan fonis dan pelaksanaan menuai gandum dan menuai pohon anggur atau murka ala. Jadi apa yang dituai gandum yang matang dan ilalang itu dibuang masih ingat kan gandum dan ilalang gadih bijaksana dan gadih segosok kapan itu dituai lo Tuhan pada waktu sang Tuhan datang. Padahal Yesus datang kedua kali yang siap dan yang gak siap yang sudah mendapatkan metrai dan yang tidak mendapatkan metrai dan tidak ada penundaan masa penundaan lagi dan itu adalah masa dimana orang-orang akhirnya begitu Yesus datang dan penghakiman dimulai orang lari sampai ke gua-gua menghindari murka ala menimpa dia bahkan kamu bikin banker pun seperti maksa ke orang-orang kaya di Amerika bikin banker supaya kalau perang nuklir mereka gak mati mereka sudah bikin ya Indonesia gak ada yang bikin kenapa bikin hancur gak bisa mereka bikin bahan-bahannya oh itu mahal sekali dan itu sudah ada dan sudah terlaksan dan beberapa banker itu ada di Kepulauan Hawaii lupa kok gak di Amerika karena itu ditunjuk yang paling aman dari perang nuklir dimana daerah laut ini bom bom laut disini bikin bangkok itu pikiran-pikiran yang Alkitab mengatakan mau lari kemanapun sejauh kemanapun kalau Tuhan minta kamu kembali pasti kembali kalau Tuhan berikan vonisnya mau di bawah gunung pun di bawah laut ambruk semua laut ambruk semua gunung binasakan kamu ini penting sekali terus kilangan besar menunjukkan apa bahwa pemerintahan alat waktu didirikan dan mulai ditinggikan itu karena banyak orang yang menghina Tuhan Yesus membunuh Tuhan Yesus menghina mengolok dan mencemo membakar gereja membunuh orang Kristen dan darahnya itu darahnya itu sepanjang 2000 tahun Tuhan tidak diam dan Tuhan bales kapan Tuhan bales mereka semua dimasukkan dalam kilangan murka Allah dan dihancurkan disana jadi Tuhan kumpulkan Tuhan tua itu malekat itu yang tadi yang bagian yang jajah itu kan malekat yang kedua dan dia ambil sabitnya dia kumpulkan dan dia potong itu semua dimasuk ke dalam kilangan dan digeriting dan kemudian hancur itu siapa saja orang-orang yang menyalipkan Tuhan Yesus yang menghina Tuhan Yesus yang mereka pikir oh ini sudah aman enggak aman semua tinggal tunggu waktu penghukuman bahakar gereja oh mana enggak ada hukuman oh dia sehat dia menjadi orang yang dikenal orang kemudian menjadi orang kaya terus istrinya banyak gitu kan wah yang bakar gereja lebih bahagia daripada yang dibakar lebih kaya lagi dia sekarang terkenal lagi bakar-bakar gereja setelah setelah pikir wah Tuhan gimana orang yang enak Tuhan kamu semusara Tuhan mata kita harus belajar belajar melihat secara sudut pandang daripada Tuhan semua orang-orang itu sepertinya lebih baik dari kita kok penjahat lebih enak orang-orang bajingan lebih enak koruptor sepertinya lebih berjaya enggak bisa ditangkap oleh pulih engkau tidak tahu mereka sedang ada di bawah kuasa murka alat dan pada saatnya nanti kilangan itu kemudian dibuka dan seluruh orang-orang itu dilemparkan ke sana sesudah tidak pernah lagi mendengarkan satu suara sukacita tertawa mereka satu pun enggak ada apa yang kau dengar tangisan ceritan sengsara yang enggak pernah engkau dengarkan lagi mereka teriak-teriak Tuhan itu menunjukkan apa satu perbandingan bukan tetes airnya bukan bagaimana tersiksanya di neraka bukan hanya setetes air selama-lamanya oke setelah kita sekarang melihat tentang malekat-malekat ini saya masukkan saya insert setelah perhatikan banyak orang-orang pendeta-pendeta yang pernah berkata tentang hal ini setelah ini kesesatan kalau ada seorang pendeta kemudian menjumpai malekat dan malekat menyatakan hal-hal yang mungkin tidak ada kaitan dengan firman Tuhan suara itu pasti bukan malekat itu setat yang berbentuk malekat atau orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus atau bertemu dengan Allah bertemu dengan Bapak atau bertemu dengan Ruh Kudus apapun ini kita levelnya malekat ini bukan Bapak anak dan Ruh Kudus itu lebih hebat lagi level malekat dan tidak ada satu malekat yang melakukan pekerjaan berulang-ulang yang sama jadi artinya begini saya ketemu malekat ini dan malekat itu ketemu ini dan malekat itu memberitakan hal yang sama tidak mungkin kenapa setiap malekat punya kerjaan istimewa tidak sama dengan malekat yang lain dan tidak diulang itu Alkitab mengajar kita seperti itu tapi banyak orang tidak tahu banyak jemaat tidak tahu pendeta saya ketemu malekat wah kagum pendeta saya ketemu dengan Tuhan Yesus wah tambah kagum apalagi ketemu Lusifat lebih kagum lagi ada pendeta ketemu Lusifat ini mana dari Starbucks saya kadang-kadang dengar dengar gini mau geli mau jengkel juga lebih baik jangan pendeta dukun lebih cocok kalau salah ya salah jangan jadi pendeta terus salah itu sakit hati saya kenapa ini orang ini belajar dimana baca Alkitab enggak nah sekarang kita diracuni dengan virus-virus pengajaran yang begitu buahnya begitu rusak apalagi nanti hal-hal yang baru Kristen progresif Kristen apa oke setiap malekat punya tugas pekerjaan masing-masing sendiri-sendiri saya beri contoh ada tiga malekat yang ketemu dengan Abra malekat pertama memberi takut tentang Sarah tugasnya kepada Sarah dan tidak boleh diintropsi oleh malekat yang lain masing-masing malekat yang kedua membawa dan menolong dan malekat yang ketiga memerintahkan api dari langit dari Tuhan untuk menghantam seluruh seperti itu jadi setiap malekat punya kerjaan masing-masing dan setelah itu termasuk di gereja disiplin gereja adalah setiap orang mendapatkan tugas masing-masing dan tidak boleh orang satu iri dan yang lain tabrakan kompetisi gigit menggigit gak ada itu adalah kerajaan kegelapan gigit menggigit iri hati itu kerajaan kegelapan jadi anak buah Tuhan Yesus pun tidak kebal imun dari kompetisi sampai mereka memerintahkan mamanya untuk apa supaya ya saudaramu sendiri duduk di kirim kan minimal anakmu jadi menteri minimal anakmu jadi gubernur ini rusaknya luar biasa jika pelayanan seperti ini pemerintah seperti ini itu tinggal tunggu ambruknya pemerintah dan pelayanan kenapa sudah bukan lagi firman menjadi dasar favoritisme kedekatan oh kamu deket gak dan saya berkali-kali kalau di dalam gereja ada orang jadi majelis karena deket dengan majelis yang lain tidak mungkin saya diam pasti saya beritahu tidak boleh dia tuh kasih persembahan banyak dia dari kecil saya tahu teman saya baik tidak boleh kenapa orang baru bertopet terus jadi penatua tak bisa ngotot akhirnya hancur gereja kenapa karena diangkat itu mentalnya belum ada karakternya belum ada dan tidak ada menunjukkan sifat-sifat yang matang wah hancur dan akhirnya hancur begitu hancur selesai baru ketemu ngomong-ngomong iya pak ya kini-kini dan hampir semua pelayanan gereja yang tidak disiplin itu seperti itu termasuk kita lihat itu jadi malekat pun punya disiplin rohani ya kan dan termasuk kita semuanya bagian kita yang jadi mata jadi mata jangan iri oh kalau gak ada mata buta kamu kalau gak ada hidung kamu gak bisa nafas oh lebih hebat saya coba kalau kamu gak punya hidung mati kamu gak punya mata masih bisa hidup eh kamu tuh mata dengan hidung berantem terus mereka oh kalau gak ada jantung gak bisa kamu mati juga akhirnya siapa yang menang gak ada yang menang ambil usbun jadi siapa yang menang setan halilu setan halilu setan iya itu kan halilu setan ini adalah satu peringatan dari Tuhan Yesus coba kita lihat Lukas pasal 12 ayat 49 aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu sudah menyala api apa api penghakiman api waktu Tuhan memberikan murkanya aku akan membatis kamu tapi dia akan membatis dengan roh kudus dengan air dan roh kudus dan dengan api nah anda kan mau dibatis api pak kan belum ada pak nanti tak ada ini baptisan api baptisan selalu orang gak pernah berpikir ada baptisan api baptisan penghakiman baptisan pengadilan baptisan pertanggung jawaban hidupmu bukan hanya baptisan roh kudus ada baptisan api dan Tuhan mengatakan aku sudah melemparkan api ke bumi dan penghakiman ke bumi dan apa yang terjadi api itu sudah menyala yang menolak aku tunggu waktu nolak aku tunggu waktu dan dikumpulkan berapa miliar manusia yang tidak mau perjatuhan yang terus melawan gereja membakar gereja tunggu waktu aku berikan kesempatan kasihku begitu limpah kepada kamu kesabaranku begitu panjang sabar tapi begitu kamu tertutup terus dan sudah saatnya tidak ada orang bisa lari dari pemukuman dan semua akan mati setelah kita pelajari hal-hal yang bersifat kontras kita bisa belajar di selanjutnya setelah ada dua kebenaran yang satu sama lain itu tidak bisa ketemu tetapi di dalam kitab wayu itu akhirnya bisa saling berkaitan yang pertama anggur anggur murka dan anggur sukacita anggur menunjukkan adalah nyawa darah jadi perjamuan kudus itu memakai anggur karena warnanya merah seperti darah kita lambangnya dari nyawa jadi sesudah dikatakan bahwa hilangan itu menunjukkan kepada satu waktu penghancuran menunjukkan kepada hati Tuhan yang sudah tidak tahan lagi kenapa Tuhan tidak tahan karena doa orang-orang kudus dan mereka menuntut pada Tuhan kenapa aku mati dengan sia-sia kenapa aku dibakar dan engkau diam saja kenapa gereja dihina dan diololo kenapa engkau diam saja Tuhan bukan berdiam kemudian dia ngalah bukan Tuhan tunggu waktu murka Tuhan tunggu waktu yang paling tepat untuk dia menghantam seluruh manusia dan begitu selesai Tuhan katakan memberikan sangka kalah tujuh sangka kalah itu pun masih tujuh sangka kalah bukan satu hebat ya Tuhan jadi tujuh sangka kalah kemudian tujuh peringatan tujuh gereja dan tujuh tujuh yang lain termasuk tujuh cawan mangut nanti kita pelajari mungkin bisa dua bulan tiga bulan oke yang kedua sekarang setelah asap belerang dengan asap doa orang kudus sama jadi kita mempermainkan katanya bagus sekali saya gak tau sepinter apakah rasul yohanes kok dia bisa mengarang syair di dalam tulisan luar biasa itu ada dalam perjanjian lama berkait dengan nubuatan sesuai itu kalau bukan orang yang mendapatkan kepenuhan roh kudus saya percaya gak ada yang bisa mampu tulis seperti ini karena itu bukan rasul yang narat tapi itu ada roh kudus termasuk taurat musa kok bisa musa menceritakan kitab kejadian hari pertama apa kedua apa memang musa hadir gitu waktu penciptaan musa ada gitu penciptaan gak ada pada mulanya adalah firman di mana kamu bisa nulis seperti itu ini semua pertolongan Tuhan dan ini adalah firman wahyu wahyu itu adalah penyingkapan kehendak Allah dan kita harus tahu jadi bukan manusia jadi katakan asap belerang siksaan itu akhirnya mengepul keluar dan dibandingkan dikontraskan dengan apa asap ukupan yang ada di mesbala yang juga mengepul yang satu mengepul dan kemudian berbau harum membuliakan Tuhan dan Tuhan memberikan kuasanya hatinya dan keadilannya dia lemparkan dan kemudian asap beracun itu yang bau busuk keluar hitam kalau ini putih bulia bau harum nah suara itu kontras barusan barusan ini ada orang mengatakan dan juga menemukan gelombang satu musik yang ada di setiap benda dan kemudian mereka menyelidiki pohon dan buah ya secara aneh termasuk juga tentang bentuk secara bentuk virus dengan bentuk yang bukan virus yang opat yang badan kita yang membentuk antibody semuanya itu bentuknya yang virus itu menakutkan bentuk air bagus kayak berlian bentuk dari virus pandemi covid itu kayak buat durian sampai ke seperti itu pun kita bisa tahu yang jahat dan yang baik yang bagus bentuknya dan yang kakar-kakaruan bentuk dan termasuk dengan semua arti hidup kita dan ini adalah satu bau bau busuk dan bau yang harum doa orang Kristen yang keempat adalah menyembah binatang dan menyembah anak manusia anak domba dan dikontraskan terus kemudian tanda didahi nah saya percaya bahwa gereja sedang disihir oleh setan kenapa lebih mempromosikan angka 66 dari angka tough yang kita kenal orang Kristen 66 semua orang tahu 66 tapi ada tidak tanda yang melawan 66 itu tanda yang bukan tanda kejahatan anti-Kristus tapi adalah yang pengikut Kristus ada gak? enggak ada tanda apa? tanda T yes kepasau 9 tanda sempurna tough huruf Ibrani yang terakhir tanda bahwa karya Kristus penggenapan Kristus sempurna nah itu tough kalau belajar firman Tuhan lebih dalam lebih dalam itu kaitannya itu gak masuk akal karena itu yang nulis Tuhan bukan kita angka tempat waktunya caranya itu semua berkaitan semua enggak ada yang lepas dan sempurna tanda dipakai oleh binatang dan Tuhan memakai tanda kami juga pakai tanda Tuhan dilapakan harimau aku juga harimau kok bisa tahu Petrus menuliskan iblis seperti apa? singa yang mengau betul kan? Yesus siapa? singa dari Yehuda dan semua ditiru semua malaikat terang malaikat iblis juga pakai malaikat terang yang ke-6 nah ini tekun tapi di dalam kejahatan dan bukan tekun di dalam kebenaran ukuran tertinggi dari iman Kristen sesuai itu adalah perseverance of the sin ketekunan orang kudus belajar tekun bukan sesuatu yang besar tetapi sesuatunya setiap hari kita lakukan tekun sesuatu trust betul kan? percaya trust dan obey itu tiga tingkatan saya percaya kamu saya percaya kamu saya mempercaya kamu dan saya menaati kamu itu beda semua kebanyakan agama itu percaya doang tapi bukan trust trust itu apa? saya percaya Tuhan iya begitu ngalami sesuatu gimana ya Tuhan? kenapa kita susah kayaknya? itu artinya kamu percaya Tuhan cuma di otak dan belum di iman kalau Tuhan baik kenapa anak saya gini? kalau Tuhan baik kenapa rumah saya kebakat? kalau Tuhan baik kenapa saya sakit? itu adalah orang percaya secara pikiran ada Tuhan iya betul Yesus percaya iya percaya Yesus tapi begitu ngalami sesuatu tidak trust dengan Tuhan itu levelnya beda trust itu apa? bersandar percaya seutunya Tuhan itu baik adanya nah itu trust bukan cuma believe tapi trust kalau sudah trust gimana? kamu harus menunjukkan dengan tingkah lakumu you are obey obey kita obey obedience saya taat dan itu adalah menunjukkan baru kamu menghasilkan buah jadi believe trust obey terus apa yang terjadi? sesuatu buah yang berlimpah dalam buah kalau gak ada itu gak bisa oke yang terakhir sekarang menati hukum yang dibawa oleh sang ular naga ini setan lucifer ini atau iblis ini dengan apa? memegang janji-janji Kristus jadi kamu percaya janjinya setan janji daripada dunia ini atau janji pada Tuhan dan Tuhan Yesus dalam pelayanan menekankan ini dengan keras kalau kamu mengikuti aku kamu akan kehilangan dunia dan kamu mendapatkan aku kamu kehilangan nyawamu atau kamu mendapatkan nyawamu dan tidak ada jalan tengah tanpa Kristus sejujurnya hidup kita menuju barang maun dan tidak ada tawar menawar tidak bisa ditawar tidak ada tawar menawar dan tidak bisa ditawar saudara dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang sangat jelas setiap kalimat yang keluar dari dia gak ada satu orang yang pernah mengatakan kalimat itu Elia Musa gak pernah ngatakan kalimat enyala iblis gak ada saya tanya ada gak nabi-nabi yang ngomong enyala iblis aku lempar kamu masuk dalam terlaka gak ada satu orang pun yang berani ngomongin kecuali Tuhan Yesus nanti cari di kitab suci yang lain ada gak yang ngomong seperti itu buktikan siapa ala itu sendiri orang-orang semua masuk surga masuk surga gak ada nabi-nabi yang dipercaya orang masuk surga saya ini pendatang kalian gak tau masuk surga Tuhan Yesus ngatakan apa akulah jalan ke surga akulah kehidupan akulah kebenaran gak ada satu orang yang pernah ngomong ini di dalam sejarah manusia ada gak yang sekarang ngomong ada orang-orang sesat seperti James Becker James Walga yang aneh-aneh terimati semua bunuh diri termasuk Leah Eden Leah Eden bukan Eden kok bisa dia dia ngomong saya ini Mesias hebat gak kita belajar hari ini adalah bagaimanakah seluruh apa yang dilakukan Tuhan Yesus apa yang dilakukan oleh ala dari seluruh apa yang mulai dari pemikirannya sampai tindakannya semua itu itu ditiru persis oleh iblis cara-caranya ditiru semuanya dan waktu iblis ketemu dengan Tuhan Yesus yang berkuasa siapa Tuhan Yesus tapi iblis ngomong gini kamu lihat seluruh kerajaan pemerintah kuasa keindahan dunia ini ini milikku semua dan akan kuberikan padamu asal kamu nyimbah saya terus Tuhan Yesus ngomong gini gak bisa yang saya punya bukan kamu kok enggak Tuhan Yesus terima itu Tuhan Yesus tidak membantah bahwa dunia ini penghulunya adalah iblis kenapa? ya karena Tuhan Yesus sendiri ngomong iblis adalah penghulu dunia dia dilempar dari langit dan diempaskan dan rumah iblis sementara di dunia ini yang rumah asalnya dari surga dan rumah permanen iblis dimana di neraka tempat tinggal iblis yang tekal itu dimana neraka iblis sekarang masih kontra kayak kita semua rumah kontra dia tunggu waktu Tuhan vonis Tuhan nanti dimana tempat tinggal ini tempatmu dan iblis tahu rumah akhirnya dimana di neraka maka semua iblis yang ketemu Tuhan Yesus yang digedara dan digerasa itu jangan menghukum kami kan belum waktunya nah iblis pun tahu waktunya dua ribu iblis itu yang roh-roh itu jahat itu roh-roh jahat yang pengikut semua legion itu lari kemana ke babi babi ngepet terusnya babi ngepet aduh di Al-Gitar ini bener loh babi ngepet ini iblis masuk ke roh-roh jahat masuk kemana ke babi babinya lari kemana babi ke jurang mati semua disana terus iblisnya mati gak roh-roh jahat mati gak dia diikat disana setelah dimana ke tempat roh-roh setan itu ada dimana setelah iblis dilemparkan ke bumi ke dunia jadi bumi tempat siapa tempat iblis dan tempat iblis yang paling jelas kita lihat dimana bukan di nightclub joget-joget bukan bukan di tempat perjudian iblis bertata dimana Tuhan Yesus di tahta pemerintah presiden Amerika dan seluruh pemerintah dan iblis bertata disana wahyu ini sudah kita pelajari tahun lalu jadi iblis bertata dimana di tempat tahta dimana iblis ada pada zaman itu adalah kaisar Agustus dan itulah iblis yang nyata jadi bukan di tempat persembahan-penyumbahan bukan di tempat satu orang punya kuasa dan dia bisa bantai semua manusia dan Tuhan Yesus waktu mau dibunuh oleh Pilatus dan waktu mau dibunuh oleh Herodes Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat engkau kalau tidak diberikan oleh Bapakku engkau tidak bisa mengotak-antik aku tapi kalau sudah waktunya Bapak memberikan aku untuk dipersembahkan aku pasti mati dan tidak ada satu orang berkuasa tersebut kecuali Bapak dan itu kalimat dari Tuhan Yesus jadi siapakah yang menghantam Tuhan Yesus secara hukum Romawi secara agama orang-orang Yaudi pemimpin-pemimpin tetapi Yesus mati adalah karena Bapaknya untuk menembus Tuhan dan itulah yang hari ini kita peringkat mari kita persiapkan hati kita untuk masuk kejahat kita masuk dalam doa terima kasih terima kasih